Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya ya di Yudolan Jogja. Kali ini kami janjian ke pantai nih teman-teman. Hmm, ada yang bisa tebang gak ya? Ini di pantai mana? Ini ada di pantai Parantritis teman-teman. Pantai Parantritis salah satu pantai yang paling dekat dengan kota Yogyakarta. Dan asik banyak mainannya. Pantai ini memang berpasir tidak putih ya. Tapi banyak permainan yang bisa kita lakukan di sini dan sangat menyenangkan. Kecuali berenang. Di sini kita gak bisa berenang ya teman-teman. Karena di sini ada palung lautnya. Jadi airnya tampak tenang, tapi sebetulnya di dalamnya ada curang yang dalam. Dan sangat berbahaya jika kita berenang di sini. Di bibir pantai ada banyak tanda peringatan. Hmm, tidak boleh berenang di sini. Contohnya seperti ini nih teman-teman. Daerah palung. Hmm, menghanyutkan. Gak boleh berenang. Seperti itu kalau mau berenang di Yogyakarta. Pantai Yogyakarta. Bukan di sini teman-teman. Ada pantai namanya Pantai Baron. Walaupun gak bisa berenang. Tapi di sini paling banyak permainannya. Contohnya naik kuda ini. Kita bisa naik kuda langsung seperti ini. Kita bisa berfoto-foto. Dan fotonya langsung jadi karena banyak penjajah jasa foto ya di sini. Kemudian kita bisa main ke karang bagian sana. Kita bisa naik jeep. Mobil jeep seperti ini. Kita bisa duduk santai di bawah payung. Kita juga bisa naik motor. Motor pantai seperti itu. Atau main layang-layang. Di sini penjajahnya sangat banyak teman-teman. Dan salah satu pantai yang paling ramai. Kemarin saya bawa baby Sam Sam ya. Pesan papanya dan Jeris. Kami main air di pinggir pantai. Tapi gak sampai basah ya Sam Samnya. Soalnya anginnya cukup besar. Untuk main air dan berenangnya. Kami bawa ke tepi pantai. Ada kolam berenang. Air hangat loh. Nanti saya tunjukkan ya. Kami ke sini hari lebaran ketiga. Kalau gak salah. Jadi ramai ya. Biasanya gak seramai ini sih. Tapi tetap ramai. Harga-harga sewa payung dan sebagainya. Juga gak naik banyak. Gak naik banyak kok teman-teman. Biasanya itu 20. Sekarang 25. Gak naik banyak lah. Wajar ya. Karena lagi lebaran. Cegung bakar dan sebagainya. Harganya juga sangat terjangkau. Oh iya kereta kudanya juga ada. Jadi gak harus naik kudanya langsung. Naik kereta seperti ini juga bisa. Dan sama diajak pergi ke karang bagian kiri tadi ya. Satu kereta kuda ini muat 3 orang dewasa yang kecil-kecil. 2 orang dewasa yang besar. Kalau anak kecil pastinya lebih banyak ya. Biasanya setelah kita panggil. Kita tawar. Di harga nanti kita diajak putih ke sana. Ditunggu sebentar main di daerah karang. Dan balik lagi ke lokasi kita dijemput. Nah ini mereka mulai berangkat ke daerah karang teman-teman. Pantai Palantiti. Pantai Palantiti salah satu pantai favorit kami. Karena gak terlalu jauh. Dan juga permainannya banyak ya. Oh iya nanti saya tunjukkan kolam berenang di deket pantai ini. Cuma di awal pantainya. Eh di awal sebelum kita masuk daerah pasirnya kok teman-teman. Nah ini Papi Eko dan Sapsom udah selesai nih main lautnya. Maaf ya goyang-goyang. Karena disini anginnya besar sekali. Sehingga saat pegang kamera nih. Naik turun naik turun naik turun seperti itu. Nah ini dia teman-teman kolam berenangnya. Kolam berenang disini unik loh. Airnya hangat. Jadi untuk baby sekecil Sapsom gak kedinginan. Airnya hangat karena memanfaatkan pasir pantai yang panas. Karena disini matahari. Seluruh pipanya itu kan melalui pasir ya. Jadinya ikut panas air di dalamnya. Lucu ya. Sambil berdalam air hangat. Kita bisa lihat suasana pantai di bagian depannya. Jadi dudanya dapet deh. Berenang dapet. Suasana pantai dapet. Dan airnya pastinya lebih bersih ya. Kita bisa lihat suasana pantai. Anginnya besar tapi karena airnya hangat. Gak terlalu terasa teman-teman. Oh iya untuk mandi, cuci. Juga mudah kalau di kolam berenang ini. Karena sampingnya ada kamar mandi. Tempat untuk mencuci. Tubuh ya untuk berbilas. Pantai Palantretis. Pantai Palantretis. Pantai Palantretis. Oh iya, pelampung-pelampung ini juga disewakan kok Harganya gak mahal, cuma Rp 5.000 Kalau gak salah keman sewanya Masuk cuma Rp 10.000 aja Jadi sangat terjangkau Terima kasih telah menonton Airnya juga gak terlalu dalam teman-teman Kurang lebih 1 meter ya Tapi bagian samping itu ada yang tingginya cuma 20 cm Airnya itu Jadi pas lah untuk Semsem dan anak-anak Ada pancurannya juga Anak-anak pasti suka ya main begini Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya Bye-bye